Bertemu kembali Saudara, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, sempat meminta agar Presiden Jokowi Dodo bisa dihadirkan ke sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun kemarin, usai empat menteri hadir di MK, Todung minta agar kehadiran Presiden tidak perlu dipaksakan lagi. Menurut Todung, empat menteri yang hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilu sudah merupakan representasi Presiden Jokowi. Ia juga mengaku sependapat dengan Hakim Konstitusi Ariefi Dayat yang merasa kurang elok jika menghadirkan Jokowi sebagai kepala negara untuk hadir di sidang MK. Saya, kalau dikatakan oleh Pak Ariefi Dayat itu tidak elok, saya kasih Pak Ariefi Dayat sangat bijaksana, dan saya pribadi tidak mau tidak proporsional. Jadi, kita seakan saja pada majlis hakim, kalau kita memaksakan, itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overdoing atau overkilling. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Jumat Sore usai keduanya memberikan keterangan di MK soal pengadaan bansos di masa pilpres. Usai bertemu Presiden, Erlangga mengaku Presiden ingin melihat jalannya sidang melalui Youtube. Dalam persidangan, salah satu sorotan yang digali oleh hakim, yakni seringnya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah untuk memberikan bantuan sosial. Hakim Saldi bahkan menunjukkan frekuensi kunjungan Jokowi di provinsi itu. Ini Ibu Menteri, Pak Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu susih sebetulnya ada. Yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini, sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Menjawab pertanyaan Hakim, Menko PMK Muhajir Effendi yakin seringnya Presiden ke satu daerah karena daerah itu mendapatkan proyek strategis nasional lebih banyak dari daerah lain. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek kemalahan, proyek dari strategis nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Tim hukum Anies Muhaimin berharap pemanggilan empat Menteri Jokowi bisa menjadi alarm agar tak terulang di Pilkada November nanti. Oke, November, 27 November akan ada hajat nasional Pilkada Serentak Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk pertama kali. Kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos, ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral. Kedua tim hukum 01 dan 03 sepakat, tak ada yang menentang pembagian bansos kepada masyarakat miskin. Namun, bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral harus diaudit demi sehatnya demokrasi. Tim Liputan Kompas TV Empat Menteri sudah memberikan keterangan soal bansos di masa Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Lalu, sudahkah kehadiran para Menteri Jokowi ini menjawab tudingan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dan anggota Tim Hukum Prabowo Gibran, Martin Lukasi Manjung Tak. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Pak Pak Kukuh. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami hari ini. Anda sempat bilang pertama bahwa diharapkan Presiden bisa hadir ke MK, Pak Todung. Tapi kemudian Anda bilang bahwa tidak perlu lagi dengan mendengar keterangan empat menteri ini. Apakah bisa diartikan bahwa dari tim TPN sudah merasa puas dengan jawaban empat menteri kemarin? Memang ada yang mengusulkan supaya langsung Presiden Jokowi saja yang dihadirkan. Tapi saya termasuk orang yang berpendapat bahwa kehadiran empat menteri itu sudah cukup. Karena keempat menteri ini kan juga pembantu-pembantu Presiden. Saya tidak mau membawa kasus ini ke level yang lebih tinggi. Karena empat menteri ini adalah empat menteri yang cukup menjalankan tugasnya sebagai pembantu-pembantu Presiden. Pertanyaan Anda, apa sebenarnya ini? Jadi ada pernyataan-pernyataan dari para menteri kemarin di kesaksian itu yang dirasa sudah cukup menjawab tudingan-tudingan yang didalilkan? Sebetulnya para menteri ini kan bicara normatif. Dan kalau dari segi normatif saya kan tidak ada masalah dengan pernyataan menteri tersebut. Tapi kan bukan itu isunya. Kita tidak mendapat jawaban-jawaban dari para menteri yang hadir di sidang MK kemarin. Kenapa penyaluran Bansos itu dilakukan misalnya saat-saat menjelang Pilpres misalnya. Kenapa kunjungan Presiden begitu banyak dilakukan ke Jawa Tengah misalnya. Ini hanya salah satu saja. Atau salah dua dari poin-poin yang kita tanyakan. Jadi soalnya bukan soal dasar hukumnya Perlinsos atau Bansos. Soalnya bukan soal bagaimana program itu sudah didesain sejak lama. Kita setuju dengan program itu. Yang kita soalkan adalah timing dan distribusi yang dilakukan terhadap target-target grup atau sasaran-sasarannya diarahkan oleh Bansos ini. Nah itu yang menjadi persoalan kita dalam kasus Bansos ini. Jadi bukan soal dasar hukumnya, bukan soal bahwa itu sudah masuk APBN. Kita setuju saja karena kita tidak anti Bansos. Nah misalnya, saya kasih contoh ya. Menko Perekonomian Air Langga. Dia mengatakan kemarin semuanya sudah in line dengan undang-undang, dengan program yang disiapkan oleh pemerintah, dengan APBN. Saya setuju. Tapi kan dia tidak menjawab kenapa dia misalnya menggunakan Bansos itu dalam kampanye dan menyebut dan mengatribusikan itu kepada Jokowi. Nah ini satu hal yang saya kira perlu dijawab oleh para menteri, termasuk oleh Saudara Yang Langga Haktarko. Nah Saudara Zulhas, Zulkir Prihasan, itu juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah Bansos itu adalah kebijaksanaan dan kendermawanan Jokowi sebagai presiden. Nah ini kan yang tidak objektif. Karena Bansos itu kan program pemerintah yang disetujui oleh DPR. Nah seharusnya semuanya harus mendapatkan kredit dari program Bansos ini. Tidak ada satu pihak. Nah kalau kita mau fair, mau objektif, ya harusnya seperti itu. Oke. Atas tanggapan dari TPN ini, Bang Martin gimana melihatnya? Yang pertama, ini sesuai prediksi kami bahwa memang hadirnya empat menteri ini justru akan membantah dalil-dalil baik pemohon nomor satu maupun pemohon nomor dua. Karena kan yang didalilkan itu kan sebenarnya hampir mirip ya. Politikisasi Bansos, Perlinsos secara terstruktur dan masif. Nah kemarin sudah dijelaskan baik dari anggaran ya oleh Menteri Keuangan, penganggaran itu sudah jauh dilakukan di awal tahun 2023 dan disetujui anggarannya September. Sebelum putusan MK nomor 90 dan juga sebelum Pak Prabowo dan Gibran itu mendaftar sebagai Capres dan Cawapres. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa siapapun Capres dan Cawapresnya, program itu akan berjalan. Lalu yang berikutnya mengenai penjelasan dari Menteri PMK dan juga Bu Trirismahar ini, bahwa di Indonesia ini ada tiga kategori rakyat miskin. Yang pertama adalah miskin ekstrim, miskin, dan hampir miskin. Yang dimasukkan miskin ekstrim ini adalah orang-orang yang gajinya itu atau pendapatannya 500 ribu ke bawah. Ya, ditambah dengan dia punya anak, ada orang difabel di situ. Nah orang-orang yang seperti ini harus langsung diberikan bantuan, tidak bisa ditunda. Itu kutipan dari kata-kata Bu Trirismah. Sehingga ya, pendistribusian bansos yang dari 2023 sudah didistribuskan semenjak awal tahun, itu tetap konsisten dilakukan. Lalu yang berikutnya mengenai Bapak Jokowi Dodo ya, turun ke lapangan, membagikan secara simbolik ya. Yang akhirnya juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, ternyata anggarannya itu diambil, justru diambil dari dana operasional presiden, bukan dari dana bansos maupun perlinsos. Namun yang mau kita bicarakan adalah kebiasaan Bapak Presiden ya, yang disebut dengan belusukan ataupun merakyat ini. Ini sebenarnya kan kebiasaan-kebiasaan dari yang diajarkan oleh Bung Karno ya, dan juga semangat ideologi dari Partai PDI Perjuangan. Kalau sampai kemudian dari pihak pemohon menyatakan ini tidak membantu untuk menjawab dalil permohonan, lalu juga dari Bung Refli Harun menyatakan bahwa keterangan dari para menteri ini seperti laporan kerja, gimana tuh Bang Mardin? Itu relatif ya, karena gini, biar saya lanjutkan dulu. Jadi Pak Jokowi itu belusukan sudah dari jadi wali kota Solo, lalu saya tahu Pak Jokowi suka belusukan itu ketika beliau jadi gubernur di Jakarta, dan beliau ini konsisten meneruskan hal-hal yang dimaksud gitu loh. Nah, di 2021 itu kan ada COVID-19, dan juga setelahnya ada yang namanya Badai El Nino, yang akhirnya ya secara penelitian BMKG memprediksi bahwa Badai El Nino itu akan bertahan setidaknya sampai dengan April 2024. Nah, didasarkan dengan hal-hal tersebut, Pak Jokowi ini ya sekaligus kunjungan kerja, beliau juga merakyat dengan memberikan secara simbolik. Ya, menurut saya itu sah-sah saja ya. Tahu juga kalau itu yang disoal, kenapa di luar negeri itu tidak ada bansos, Prabowo Gibran menang ya. Di Sumatera Barat, di Aceh, tidak ada bansos, eh sorry ada bansos juga tetap aja kita kalah gitu ya. Lalu ada 42 PJ kepala daerah di Indonesia ini yang dikuasai oleh Partai PDI, PKS, PKB, dan Nasdem, kita pun juga menang kebal. Jadi kurang relevan rasanya tuduhan politik asesi bansos dan juga penggunaan pelaksana jabatan kepala daerah sebagai instrumen kemenangan dari Prabowo Gibran gitu loh. Jadi kami senang ya bahwa kehadiran empat menteri ini mematahkan seluruh dalil-dalil terkait politik asib bansos. Terima kasih. Oke, Pak Todung sampai dibilang oleh Bung Refli bahwa keterangan dari para menteri ini sebatas seperti laporan kerja. Anda juga merasa demikian? Ya, saya katakan tadi dengan menggunakan istilah normatif. Karena memang kita tidak mendapatkan jawaban dari keempat menteri ini. Kita tidak mempersoalkan apakah dana bansos yang masuk dalam APBN itu diputuskan jauh sebelum penetapan calon paslon ini. Buat-buat saya itu bukan-bukan isunya. Isunya adalah kenapa penyaluran bansos itu terkesan sangat dipolitisasi. Apakah itu oleh Presiden Jokowi langsung? Apakah itu oleh menteri-menterinya? Nah, memang kemarin itu ada penjelasan dari Menteri Keuangan bahwa itu bukan dana bansos. Itu dana operasional Presiden. Nah, ini pertama kali kita mendengar ada penjelasan semacam ini. Karena selama ini kan kita taunya itu dana bansos. Dan Presiden juga saya kira sangat mengadvokasi bansos. Dan kita setuju itu. Tapi kan momentumnya, timingnya, kemudian sasaran penerimaan bansos itu, itu dua isu yang tidak terjawab. Nah, Hakim MK, Arief Hidayat, menanyakan apakah dalam rapat terbatas kabinet ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Nah, kenapa Hakim Arief Hidayat mengatakan seperti ini? Karena dia mencurigai ada sesuatu di balik penyaluran bansos ini. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itulah yang kita sebut sebagai politisasi. Kita tidak membantah bahwa di negara lain juga ada program semacam bansos. Tapi tidak sepenuhnya comparable. Tidak compatible juga. Saya tahu bahwa di Thailand ada bansos. Di Malaysia, di Filipina juga ada bansos. Tapi tidak seperti yang kita hadapi di Indonesia. Di Indonesia ini, bansos itu begitu kental politisasinya. Kalau saya mengatakan bahwa bansos itu sejak dulu ada, emang zaman SBE juga ada bansos itu. Tapi belum pernah ada politisasi seperti sekarang ini. Dan coba kalau dilihat jumlahnya, 496,8 triliun. Itu jumlah yang paling besar. Plus 5% automatic adjustment yang diambil. Nah, ini kan gede sekali. Jadi 540 sekian triliun. Sehingga dari pernyataan 4 Menteri kemarin itu, sama sekali tidak ada pernyataan Pamungkas yang mungkin bakal dikuatkan lagi. Pendalilannya dalam sidang berikutnya di tanggal 16 April, Pak Toto. Saya heran kenapa para Menteri itu tidak menjawab pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. Menurut saya itu penting untuk mendapatkan klarifikasi, mendapatkan kejelasan apa yang terjadi pada rapat-rapat Kabinet terbatas seperti itu. Buat saya, bansos itu kita setuju, tapi banyak pertanyaan yang tidak dijawab dengan kehadiran 4 Menteri itu. Ini yang buat saya tetap menjadi masalah dan kami akan tetap pada pendirian kami, seperti yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami, bahwa politisasi itu terjadi. Dan kalau kita melihat, kami punya saksi. Saksi kita itu memberikan penjelasan bahwa mereka itu diarahkan untuk memilih paslon 02. Kalau karung beras yang dibagikan kepada pemilih-pemilih itu, itu ada gambarnya Prabowo dan Gibran. Nah, itu fakta yang diungkapkan di depan persidangan. Jadi, saya melihat politisasi itu tidak bisa dibantah sebetulnya. Masih tetap ada politisasi yang dilihat oleh pemohon nih, Bang Martin, dari pembagian bansos itu. Ditambah lagi, tidak menjawab pertanyaan dari Hakim juga yang dipandang oleh pemohon. Gimana meresponnya, Bang Martin? Ya, gini, kalau saya sih relatif ya, karena kan pada dasarnya kita ini berbeda pendapat ya. Dan pendapat ini kan dituangkan masing-masing dalam baik permohonan maupun jawaban kami. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan proses ini sudah dihadapkan dan dilalui secara konstitusional. Nah, tadi semisal misalkan dipersoalkan adalah beras ya dengan logo Prabowo Gibran. Saya juga banyak nonton ya, seperti ada beberapa kader PDI Perjuangan yang door-to-door di daerah Sulawesi, di daerah Jakarta, dan juga di daerah sekitarnya ya, yang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari Pak Ganjar. Pak Ganjar orang baik, tolong pilih Pak Ganjar. Lalu dia memperkenalkan bahwa dia adalah anggota DPR, incumbent. Lalu dia juga meminta untuk memilih PDI Perjuangan. Sangat banyak sekali hal-hal seperti itu yang beredar di sosial media. Tapi ya, tentu kan ini harus diukur juga apakah dampaknya itu secara suara terlalu besar atau tidak. Nah, lalu yang berikutnya mengenai logo, ya bisa saja logonya ada Prabowo Gibran, ataupun bisa saja logonya ada logo-logo tertentu. Nah, cukupnya paling penting di sini adalah, apakah paket sembako itu menggunakan uang negara, atau sudah dibeli terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi ya sah-sah saja, intinya nanti kita akan serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi terkait yang disampaikan Pak Todung ya, mengenai Pak Erlangga bagi-bagi terus menyebut sama Presiden, lalu Pak Zulkitih Hasan juga dituduh melakukan hal yang sama, ini kan semua sudah diuji ya, melalui sengketa proses yang sudah diraporkan kepada Bawaslu. Dan Bawaslu juga sudah memberikan jawaban, melalui jawaban pada saat sidangi Mahkamah Konstitusi, dan sudah dijelaskan terkait rekomendasi terhadap hal-hal tersebut. Ada yang memang melanggar peraturan, tapi bukan peraturan pemilu, ada yang tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhi syarat material, ada yang tidak memenuhi syarat formil. Nah, sebenarnya kalau kita mengacuannya itu saja Bang Tifal, jadi kita optimis bahwa TSM terkait politisasi bansos, dan juga TSM terhadap abuse of power itu, nantinya kami sangat optimis tidak akan terbukti dalam permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Tapi yang jelas, proses sidang masih akan berlanjut nanti di tanggal 16 April 2024. Pak Todung Mulia Lubis, terima kasih. Bang Marti Lokasuman Juntang juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Informasi berikut ya, Usai Jada. Puncak mudik lebaran jalur selatan Nagrek sudah dipadati kendaraan yang akan mudik ke arah...